hai oke sekarang kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya membahas tentang ini ya membuat Hai amplop ya kita mau print biasa untuk perorangan atau untuk sebuah perusahaan satu instansi kita buat dulu yang perorangan ya kadang-kadang mungkin kita mau print ya mau buat ya kita masuk ke surat di sini pilih amplop ini atau di sini sama ya ini ini amplop sebenarnya sama ya di sini kalau di sini ini amplop ini sama nah tinggal kita ini alamatan pengiriman alamat kembali ini akam alamat yang misalkan kita yang buat ya alamat yang pengirimnya ya di sini kita bisa akan ditulis disini misalkan ke siapa ya pada itu saya kan nah siap oke alamatnya misalkan kita ini jalan di Ponegoro gitu ya di 345 kita buat lagi saya akan Ponegoro ini Jebres seluruh ya posnya 56712 ya terus Oh ini salah ya ya Oh iya betul ya sorry ya ya ini alamat pengirimnya saya yang misalkan di sini ya Hai disini khusus Shanti gitu ya hai 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 oke sekarang kita buat disini di sini Hai 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 alamatnya jalan di sini ya Hai Hai jangan sama ini ya ini Hai kasih alamat jalan sudah teman-teman oke kita oke dimana cu kita oke kalau misalkan mau atur dari posisinya ini setelan ini untuk misalkan tulisannya gitu ya fontnya yang disini kalau kita klik font tunggu dulu ya font untuk nah ini sudah kita mau misalkan ini yang mau pilih yang apa ya kalau jika bisa kita huruf ini misalkan ini semuanya jadi 12 oke anggap setnya ini sudah kita oke juga nah ini seperti ini kalau mau diatur ini kan belum gak sama ini agak sedikit seperti ini misalkan control B untuk boltnya sama ya ini pukul 17 ini ini ya cara pembuatan yang biasa yang hanya untuk perorangan nah sekarang sekarang kita buat untuk instansi jadi ada cop surat ada copnya kita masuk lagi ke surat kita ke amplop oke ya ini sudah ya jadi kalau teman-teman perhatikan disini ada kita hilangkan saja ini yang ini kita juga hilangkan di bagaimana ini ya kita hilangkan control delete saja ya nah sekarang kita ke kasih tengah saja control E terus kita tulis misalkan kita buat aku berbesar semua atau department atau ini ya letrian it's dah oke sekarang ini ya 11 Maret oke kita buat dulu ini agak sedikit besar ini jadi 16 gitu ya kita kasih boltnya oke sekarang sekarang ini untuk panitia ini board juga ini nantilah panitia nah ini kita ubah dulu ya juga ikut besar kita kasih 11 tidak bolt oke kita kasih jalan ya jalan ini namanya ini dia lamatnya gak bisa cabut ini semoga betul ya ini oke jalan sawit oke iya 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 kode postnya 571 26 oke kita kasih disini supaya beda oke ini tambah sedikit ini tambah ini tambah ini kasih board ya oke sekarang kita kasih garis bawahnya kita masuk sisipkan di shape ya yang ini atau bentuk ini kita kasih ya ya kita oh ini kita ambil yang lain kita ke ke kasih ketebalannya ya terlalu tebal ya ketebalannya oh sudah ya oke sekarang kita masukkan disini gambar ya sisipkan gambar pilih file oke kita masukkan oke kita atur posisi yang mana ini atau yang tersalah teman-teman mau pilih yang mana ya ini pilih ini coba pilih ini juga ya ini kita atur pos kecilnya ya ukurannya ya kita atur dulu posisinya posisinya eits malah hilang kita atur dulu oke oke sekarang ke berikutnya ini ini sudah kita coba yang disini ya yang disini ya yang disini ya nomor nomor oke bisa oke ya oke ya nah sekarang kita buat disini yang untuk alamatnya yang penerimanya ya kita masukkan sini pilih pilih disini 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 atau bentuk icon disini ya kotak disini kita arahkan disini 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 oke terlalu besar ini ya terlalu panjang disini kita tulis ini ya yang bisa ada ini ya yang terlalu hormat siapa ini terserayah misalkan teman-teman mau kasih garis juga bisa misalkan kalau untuk bantu ini ya eits yang ini kita garis bantu untuk tulisannya bisa juga ya yang disini ini kita kalau misalkan ini ini ya tinggal copy saja kita ratakan saja oke oke kalau berikutnya ya ini saya akan oke ini sudah kita kasih kita kasih yang ya ya kalau kita mau hilangkan ini juga bisa kalau pakai kotak juga tidak apa-apa ya kalau kita mau pakai kotak disini juga tidak apa-apa kalau tidak terserah kita yang atur sendiri kalau kita gunakan saya akan hilangkan ini ini boleh boleh juga tanpa ada kotaknya disini kalau ini ada kotaknya oke teman-teman terima kasih sampai ketemu di video berikutnya oke